Pemirsa selesai pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo rupanya masih melakukan komunikasi intensif dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Sudah, sudah yang ini sudah mas. Apakah ada perjagaan antara terdakwa Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer Budi Halilumio? Ada pak. Ada, apa yang diterangkan di situ? Dapat saya jelaskan di tanggal berapa, jam berapa, di layar antara komunikasi antara akun WhatsApp dengan nomor 6285 sekian-sekian atas nama akun WhatsApp Richard dengan akun WhatsApp nomor 6281 sekian-sekian atas nama akun WhatsApp Irjen Freddi Sambo. Komunikasi dilakukan pada tanggal 19 bulan 7 2022 pukul 3.48 am dengan kalimat seperti berikut. Yang pertama adalah dari akun WhatsApp Irjen Freddi Sambo mengirimkan kalimat Bapak, kamu sehat ya? Kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang gak nyaman laporkan saya SGR biar saya laporkan Bapak Kapolri Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp atas nama Richard Siap, sehat Bapak? Siap, baik Bapak? Kemudian ditanggapin lagi oleh akun WhatsApp Irjen Freddi Sambo. Sambo dan Barada E ini terungkap dalam persidangan kasus Bigadirje yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. Dalam percakapan itu, Freddi Sambo sempat menyinggung soal Kapolri pada Richard Eliezer. Ex-Kadif Ropampolri itu sempat menanyakan soal keberadaan orang tua Richard di Manado. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.